Halo, selamat datang kembali di channel Dunia Jepangku Di video kali ini merupakan video Dunia Jepangku segmen Iro-Iro episode ketiga Dimana segmen Iro-Iro adalah segmen yang membahas berbagai macam video tentang Indonesia yang diberitakan di TV Jepang Kali ini juga saya akan memberikan 6 informasi mengenai negara kita yang tercinta Indonesia yang diberitakan di TV Jepang Daftar informasinya adalah yang pertama, Loto Challenge di Indonesia Dua, pakaian kenangan Sudamasaki di Bali Tiga, monyet yang menyeret bocah Empat, ikan predator yang sangat cepat menerkam mangsa Lima, penampakan makhluk misterius di Sumatera Dan yang keenam, persahabatan harimau dan manusia Nah, sebelum masuk informasinya Sekali lagi admin ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel Dunia Jepangku Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari kami mengenai Indonesia di TV Jepang Informasi yang pertama adalah tentang Nato Challenge di Indonesia Nato adalah makanan khas Jepang yang berupa kedelai yang dipermentasikan Mempunyai bau khas yang sangat kuat dan bentuknya yang lengket Di acara TV Jepang Sekai Kurabetta Mitara Yang tayang pada 19 Agustus 2020 Menayangkan segmen di mana Nato dicobakan ke orang Indonesia Untuk riset, apakah Nato cocok untuk lidah orang Indonesia Diperlihatkan juga mengapa Indonesia berpeluang besar menyukai Nato ini Dikarenakan Indonesia juga mempunyai makanan khas tradisional Seperti ubi-ubian, terasi, dan lain-lain Yang mempunyai kemiripan dengan Jepang Terutama pada makanan Indonesia tempe Yang sama dengan bahan dari Nato Dan ketika orang Indonesia mencoba Nato tersebut Ternyata rasanya tidak cocok dengan lidah orang Indonesia Orang yang mencobanya menjelaskan bahwa baunya terasa kuat Dan rasa lengketnya di dalam mulut terasa aneh Para artis Jepang itu juga tidak begitu terkejut Dengan reaksi penolakan itu Karena bahkan orang Jepang pun banyak yang tidak menyukainya Informasi yang kedua adalah pakaian kenangan Sudamasaki di Bali Di acara TV Jepang Sakurai Ariyoshi Dayakai Yang tayang pada 13 Agustus 2020 Dimana bintang tamunya adalah Sudamasaki Yang menceritakan kembali perjalanannya dahulu ke Bali Selama satu minggu untuk sebuah program TV Dia ingin mengetahui bagaimana kondisi pakaian Yang dia tinggalkan di rumah Yang ditinggalinya di Bali sekitar 8 tahun yang lalu Dan ketika para staff mengunjungi ke rumah tempat Sudamasaki dulu tinggal di Bali Dan menanyakan keadaan pakaian yang sudah ditinggalkan Sudamasaki Ternyata pakaian itu sudah ada yang robek bagian bawahnya Dan masih ada juga yang dipakai sehari-hari oleh kenalannya Sewaktu latihan di Bali dulu Mengetahui itu Sudamasaki merasa senang Karena mereka masih mengingat dirinya Dan memakai pakaian pemberiannya dengan baik Serta selalu mendukung dirinya Informasi yang ketiga adalah monyet yang menyeret bocah Pada bulan Mei di Surabaya tahun 2020 ini Ada suatu kejadian yang terekam salah satu kamera warga Kejadian yang menggemparkan netizen ini adalah ketika Seekor monyet tiba-tiba menghampiri sekumpulan anak-anak Dan menarik secara tiba-tiba seorang bocah perempuan Dan menarik serta menyeretnya sejauh beberapa meter Cuplikan ini ditampilkan di beberapa acara TV Jepang Yang membuat para bintang tamu terkejut dengan kejadian ini Cara yang menampilkan tayangan ini adalah Chodokyu Sekaino Arienai Eso Yang tayang pada 22 bulan 8 tahun 2020 Dan acara Arien Sekai Doga Yang tayang pada 22 bulan 9 tahun 2020 Informasi yang keempat adalah Ikan predator yang sangat cepat menerkam mangsa Di bulan Desember tahun 2019 lalu Di Pulau Lembeh, Kota Bitung Seorang turis luar negeri bernama Sina Merekam kejadian aneh sewaktu melakukan diving di pulau itu Cuplikan rekaman tersebut ditayangkan di acara TV Jepang Chodokyu Sekaino Arienai Doga Yang tayang pada 22 Agustus 2020 Dimana rekaman itu tentang ikan yang sangat cepat sekali menelan mangsanya Yang bahkan dengan slow motion pun Masih belum bisa mengikuti kecepatan dari ikan dengan nama Jepang Kairu Angko itu Informasi yang kelima adalah penampakan mahluk misterius di Sumatera Di sebuah acara TV Jepang Chokugeki Shinso Sakami Doga Yang tayang pada 6 Agustus 2020 ini Menayangkan suatu kejadian aneh yang berhasil terekam kamera di Indonesia Yang sudah dilihat sebanyak 170 juta kali oleh penduduk bumi Kejadian aneh yang berhasil terekam kamera itu adalah Penampakan mahluk hutan kerdil Berlari dengan cepat ketika tiba-tiba berpapasan dengan sekelompok pengendara motor trail Yang melewati jalur hutan Yang dimana sampai saat ini belum diketahui sosok dari mahluk itu Dan informasi yang keenam adalah persahabatan harimau dan manusia Di acara TV Jepang Gekikawa 150 Rempatsudoga Menampilkan tayangan yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa Terutama para artis Jepang yang melihat cuplikan ini Cuplikannya adalah tentang seseorang di pulau Jawa, Malang, Indonesia Yang memelihara seekor harimau Yang membuat orang-orang takut melihat pria dan harimau peliharannya itu Ketika mereka bermain Seperti layaknya harimau yang ingin menerkam mangsanya Acara ini tayang pada 22 Agustus 2020 Demikianlah informasi tentang Indonesia di TV Jepang Segmen Iro-Iro Dunia Jepangku episode dia ketiga Semoga informasi ini bermanfaat dan selalu menghibur kalian semua Sampai jumpa di video berikutnya Ja, mata Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya